Intro Laris manis Winger Liverpool ini diminati Benfica dan Westbrook Winger Liverpool, Harry Wilson, kembangkan masuk ke radar klub Portugal Benfica dan klub Inggris Westbrook Wilson adalah pemain didikan Akademi Liverpool Ia mulai dipromosikan ke squad senior pada tahun 2015 Namun, Wilson tak bisa mendapat kesempatan bersaing di squad utama klub Mercedside tersebut Ia lebih sering disekolahkan ke klub lain Sejak tahun 2015, ia sudah dipinjamkan ke 5 klub Termasuk ke Cardiff City pada musim 2020-2021 kemarin Penampilan Harry Wilson ternyata menarik minat dari beberapa klub pada musim panas ini Yang terakhirnya adalah reksesan Portugal Benfica Kabar itu dilansir oleh Go Laporan itu menyebut Benfica sudah bertanya pada pihak Liverpool terkait status Wilson sekarang ini Akan tetapi, laporan itu juga menyebut tampaknya Benfica bakal kesulitan memboyong Wilson Pasalnya harga yang dipatuh untuk pemain 24 tahun itu kabarnya terlalu tinggi bagi mereka Namun, Benfica disebut tak akan menyerah begitu saja Mereka disebut masih akan berusaha melakukan negosiasi lebih lanjut dengan Liverpool Laporan itu juga menyebut Harry Wilson diminati oleh sesama klub Inggris yaitu Westbrook Mereka disebut menginginkan Wilson karena ingin memperkuat tim agar bisa segera kembali promosi ke Premier League Namun selain The Bagus, masih ada tim lain yang juga minati Wilson Pemain kidal itu kabarnya juga ditaksir oleh sang pendatang baru di Premier League, Brentford Masih ada satu klub lain yakni Full Hub Mereka ingin memboyong Wilson dari Liverpool agar bisa segera mentas dari divisi Championship ke Premier League lagi Real Madrid mundur teratur, Liverpool bidik Kylian Mbappé Liverpool dilaporkan telah melakukan kontak dengan Paris Saint-Germain atau PSG untuk Kylian Mbappé Kebar ini berbarengan dengan mundurnya Real Madrid dari perburuan sang striker Kylian Mbappé belum menandatangani kontrak baru dengan PSG Dan dengan demikian, spekulasi tentang masa depannya terus berlanjut Laporan minggu ini menyebutkan bahwa Mbappé telah meminta untuk pergi dari raksasa Perancis dari Marga Sekarang mengeklaim Liverpool telah melakukan kontrak terkait kemungkinan transfer Kontrak Mbappé berakhir pada musim panas 2022 Ini berarti klub lain diizinkan untuk melakukan prakontrak dengan si pemain pada bulan Januari PSG kemudian bisa bersedia untuk melakukan pembicaraan dengan klub mengenai kepindahan musim panas ini Jika Mbappé menolak untuk menandatangani perpanjangan kontrak Adapun PSG membatok dana mencapai 200 juta Pound Sterling Oleh karena itu, Liverpool harus menjual pemain untuk membeli Dan Mohamed Salah adalah salah satu bintang yang diperkirakan akan dijual agar bisa membeli Mbappé Real Madrid adalah tim lain yang secara konsisten dikaitkan Tetapi Cardenaser mengeklaim bahwa mereka telah putus asa karena kendala keuangan Mbappé menolak untuk mengesampingkan kepindahan Saya perlu mengambil keputusan yang tepat, yang sulit Dan memberi diri saya kesempatan terbaik untuk memutuskan dengan baik Kata Mbappé Saya berada di suatu tempat di mana saya bahagia, saya merasa baik Tapi apakah ini tempat terbaik untuk saya? Saya belum punya jawaban Lanjutnya Loris Karius beri sinyal bakal segera hengkang dari Liverpool Pegangalan Liverpool menjuara Liga Champion di musim 2017-2018 Langsung membuat manajemen club melakukan perombakan squad Datangan Alison Becker dari Aceroma membuat Loris Karius Akhirnya dilepas dengan status pinjaman ke basic task Berkarit di Turki sampai tahun 2020 Karius kemudian memilih untuk menjalani peminjaman bersama Union Berlin Ini setelah masa pinjamannya usai Pemain asal Jerman itu memberi sinyal bahwa dia akan segera hengkang Liverpool secara permanen Saya akan kembali ke Liverpool pada 12 Juli Ada banyak yang terjadi saat ini Baik itu Piala Eropa 2020 atau COVID-19 Hal tersebut membuat kursa transfer akan sedikit terlambat Saya akan segera mengambil keputusan soal masa depan dalam waktu dekat Ujar Karius dilahsir dari Liverpool Echo Saya ingin membuktikan kualitas pada diri sendiri maupun publik Saat ini saya juga merasa lapar dan termotivasi Tambah dia Karir-Karius di Liverpool sepertinya memang sudah memasuki fase akhir Selain The Reds yang kini sudah memiliki Alison Becker Serta dua keeper cadangan yakni Komin Kelleher dan Andrian Kontrak pemain berusia 28 tahun itu juga akan selesai pada tahun 2022 Klopp yang bermarkas di Anfield itu nampaknya memang akan banyak melepas pemain di musim panas 2021 Sebelum Karius, Joachim Wolladum juga sudah lebih dulu hukang ke Paris Saint-Germain Perlukan Liverpool datangkan danyi mawan dari PSV Eindhoven? Liverpool masih terus dikaitkan dengan sejumlah nama di bursa transfer pemain Salah satunya bintang PSV Eindhoven danyi mawan The Reds pun dikabarkan telah menjalani komunikasi dengan pihak yang berkepentingan Untuk segera memboyang sang pemain ke Anfield dalam waktu dekat Menurut statistik, ia telah mencetak 19 gol dari 32 pertandingan bersama PSV Eindhoven Dari total 87 percobaan Sebanyak 27 diantaranya off target dan 60 lainnya on target Ia pun bersaing ketat di daftar teratas pemain dengan gol otem terbayang Menyaingi Steven Berguis, Feyenoord, dan Osama Tenant, VTC Selain 19 gol, ia pun mencatatkan 8 asis Ketajaman dan prestasi inilah yang pada akhirnya membuat danyi mawan Mulai diincar oleh banyak klub sepak bola papan atas Eropa Setelah santer dikaitkan dengan sejumlah peminat Kini ia mulai dihubung-hubungkan dengan Liverpool Seperti diwartakan lama Sportball Liverpool ternyata tidak sendiri meminati Melon Ada AC Milan, Barcelona, dan Juventus Yang harus mereka sikut demi mengamankan tanda tangan pemain yang satu ini Terlebih lagi, klub-klub tersebut juga terus mematau penampilan Melon Bersama Tignas Belanda di pergelatan Juro 2020 yang sedang berlangsung Jika Scott Oragia bisa melaju jauh ajang ini Bukan tidak mungkin ketertarikan terhadap Melon juga semakin besar Kabarnya PSPN Hovind melabeli Melon dengan bursa transfer dengan nilai 27 juta pound sterling Atau sekitar 541 miliar rupiah Apabila transfer Melon ke Anfield terrealisasi Tentu bakal jadi ancaman besar bagi para pemain Liverpool Seperti Divock Origi dan Sedan Sakiri Agar tetapi kedatangan Melon sejatinya juga bisa berfaedah bagi Terence Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan terdepaknya sejumlah pemain tersebut di atas Pertama, Jordan Klopp membutuhkan striker untuk timnya Atau lebih tepatnya kompetitor yang sepadan bagi Roberto Firmino Kedua, Daniel Melon adalah prospek masa depan yang cerah bagi Liverpool Usianya muda, 22 tahun Dan label harganya bisa dibilang masih masuk akal Dengan bimbingan yang tepat, ia bisa menjelmas sebagai salah satu center forward Andal untuk sekuat deras Suatu hari nanti Ia berpotensi jadi wake up sekaligus kompetitor bagi Firmino Sementara itu, Diogo Jota akan bersaing dengan Sadio Mane dan Mohamed Salah Selain itu, Liverpool juga bisa mempertimbangkan Melon sebagai tambahan pemain Mengingat Mane dan Salah dalam waktu dekat Kemungkinan besar akan pergi untuk bertugas Biala Negara di ajang Biala Afrika Jika serius ingin meminang Melon di bursa transfer Liverpool pun punya beberapa opsi pemain yang bisa dilepak Di antaranya Marco Grugic, Harry Wilson, dan Divacca Ricci Jadi, perluka Liverpool mendatangkan Daniel Melon dari PSV and Hoven? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!